Bidang lalu lintas, pelanggaran-pelanggaran sampai dengan administrasi surat menyurat maupun visi kendaraan. Total yang kami hasilkan selama operasi adalah 370 tilang, sementara tahun lalu 323 tilang. Naik sekitar 47 tilang, sementara teguran kita terbitkan selama operasi tahun ini 78 kali, tahun lalu 79 kali, turun 1 kali, sehingga total tindakan terhadap pelanggaran ada 448 kali di tahun ini. Sementara lakal lantas selama operasi tahun ini itu nihil, tahun lalu pun nihil. Untuk pelanggaran lalu lintas selama operasi jenisnya khusus sepeda motor 71 pelanggaran terkait penggunaan helm SNI. 71 orang yang tidak menggunakan helm SNI selama operasi tahun ini, kalau tahun lalu ada 12 orang. Kemudian terkait surat menyurat, tahun ini 52, tahun lalu tidak tercatat. Untuk mobil yang tidak menggunakan seatbelt atau safetybelt, tahun ini ada 67 kasus. Tahun lalu tidak tercatat, surat menyurat terkait kendaraan roda 4 itu 4 kasus. Sehingga secara umum penindakan terhadap pelanggaran itu meningkat. Barang bukti yang disita selama operasi tahun ini ada 91 SIM, 190 kendaraan, dan 89 STNK. Ini bisa dilihat di sebelah kanan kiri ini, barang bukti yang disita selama operasi. Kemudian kendaraan yang terlibat pelanggaran, tahun ini mobil penumpang itu ada 46 unit, mobil barang ada 28 unit, sepeda motor 296 unit. Kalau kita analisis pelanggaran selama operasi, itu yang terbanyak adalah pekerja swasta, 147 orang. Lain-lain campuran, entah apa ini, pekerjaannya itu 137. Kemudian disusul oleh pelajar, 52. Nah ini menjadi perhatian kami, ternyata pelajar adalah potensi pelanggar. Selanjutnya PNS atau pegawai negeri, 28 orang, dan yang melakukan sebagai supir, 6 orang. Ini kalau diklasifikasikan sebagai ke dalam profesi pelaku pelanggarnya. Kemudian urutkan atau kita kelompokkan per usia. Rata-rata yang banyak melakukan pelanggaran selama operasi, itu yang berusia 31 sampai 35, berarti remaja. Ini rawan, tercatat 100 orang di tahun ini, dari selama operasi. Kemudian usia-usia 50-an, itu ada 25 orang. Usia 26 sampai 30-an, itu berarti masih baru lulus sekolah, itu 41 orang. Dan selanjutnya, yang paling sedikit, disini umur-umur stabil. Ya, 46 tahun sampai 50 tahun, itu masih banyak yang sudah menyadari. Berarti disini, fokus kita adalah kepada remaja. Ya, kaum-kaum milenial, pelajar, yang baru lulus, itu mereka menjadi potensi pelanggar. Sim, dari pelaku pelanggar, jika kita klasifikasikan, itu yang terbanyak adalah sim cek. Artinya motor, ya sepeda motor, itu banyak pelanggarannya. Dan yang lebih miris lagi adalah, yang tanpa sim, 177 orang. Selebihnya menyusul A, B1 umum, B1, dan lain sebagainya. Jadi, itulah hasil operasi Jebra tahun ini. Alhamdulillah, sudah dilaksanakan, dan kita sudah sesuai target. Alhamdulillah juga tidak ada bijolak, dan semoga operasi kali ini bisa memberikan efek jerak bagi pelanggar, dan jadi pelajaran bagi yang lain. Sehingga Kayak Utara menjadi daerah dengan tingkat kepatuhan dan ketertiban lalu lintas. Itu saja dari kami, terima kasih atas kesempatannya. Wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.